Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Abadi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai pada tahapan pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal khusus. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas bagaimana cara memposting jurnal khusus ini ke dalam buku besar. Ya, jadi sekali lagi untuk tahapan kali ini kita akan coba lakukan posting dari jurnal khusus ini, baik dari seles jurnal, case recep jurnal, purcis jurnal, petikas, dan general jurnal ke dalam buku besar umum ini. Nah, untuk membuat atau menyusun atau tahapan memposting jurnal ke dalam buku besar, yang pertama sekali harus kita lakukan adalah kita masukkan dulu saldo awal dari masing-masing buku besar ini, di mana saldo awal dari masing-masing buku besar ini kita bisa ambil dari trial balance 30 November yang ada di soal. Nah, kebetulan di sini sudah saya siapkan untuk trial balance 30 November-nya sendiri di Excel-nya, sehingga kita akan coba masukkan masing-masing saldo awal dari masing-masing apun ini ke dalam buku besar. Cara memasukkannya gampang sekali di sini, yang pertama kita mulai dari cash in bank terlebih dahulu ya, di sini cash in bank saldo awalnya ada di sisi sebelah debit, sehingga kita langsung masukkan ke dalam buku besar sebagai saldo awal dengan cara kita masukkan tanggalnya tanggal 1, keterangannya adalah balance atau trial balance juga boleh, lalu karena saldo maka kalian langsung masuk ke kolom saldo ini. Di atas di cash in bank ada di sisi sebelah debit, maka kalian masukkan di sisi sebelah debit seperti ini, 828.500.000 sesuai dengan saldo awal yang ada di trial balance 30 November ini. Kemudian yang selanjutnya petty cash juga ada di sisi sebelah debit yaitu 10 juta, kalian juga bisa masukkan di buku besar petty cash, yang ini berarti kalian masukkan dengan cara kita masukkan tanggal 1 balance, kemudian karena tadi petty cash saldonya ada di sisi debit, maka kalian masukkan juga di sisi sebelah debit. Silakan lakukan seperti itu ya, dari petty cash sampai dengan income tax expense. Yang debit kalian masukkan sebagai saldo awal debit di buku besar, yang kredit kalian masukkan sebagai saldo awal di sisi sebelah kredit, di sisi atau di buku besar ini. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin saya akan coba langsung percepat seperti ini ya, untuk saldo awalnya, caranya sama seperti tadi ya, kita masukkan saldo awalnya sesuai dengan saldo yang ada di trial balance 30 November, yang debit silakan kalian masukkan di debit, yang kredit kalian masukkan di sisi sebelah kredit seperti ini caranya. Terima kasih. 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 Ya, setelah saldo awal dari masing-masing buku besar ini sudah kalian masukkan semua, baru sekarang kita akan coba lakukan tahapan proses posting dari jurnal khusus kita mulai dari sales journal terlebih dahulu atau jurnal khusus yang pertama yaitu sales journal nah untuk melakukan tahapan posting dari jurnal ini ke dalam buku besar maka kita berpegangan pada data rekapitulasi yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita buat disini kita lihat dari data rekapitulasi yang ada di sales journal disini muncul bahwa di sisi debit itu hanya ada satu akun dan di sisi kredit ada tiga akun nah cara postingnya ke dalam buku besar sekarang kita coba lakukan posting yang di sisi sebelah debit terlebih dahulu disini kita lihat bahwa di sales journal disisi debit muncul akun 1 strip 1 300 maka kita masuk ke buku besar kita cari buku besar untuk akun 1 strip 1 300 yang ini kita lihat disini adalah untuk akun receivable ya nama akunnya adalah akun receivable nah cara postingnya dari sales journal tadi yang muncul di sisi debit ini untuk akun kontrasivable cara postingnya adalah kita masukkan tanggalnya selalu tanggal 31 ya jadi kalau buku besar selain saldo awal kita masukkan tanggal 31 lalu untuk keterangannya kita masukkan sales journal karena kita akan memposting kontrasivable yang ada di sales journal nah untuk refnya kita masukkan inisial dari sales journal yaitu SC baru kita masuk ke kolom posting disini nah di sales journal tadi akun receivable muncul di sisi sebelah debit nilainya adalah 811.500.000 sehingga di buku besar kita masukkan di sisi sebelah debit seperti ini yaitu 811.500.000 nah setelah kita posting ke buku besar ini maka kita harus perhitungkan dengan saldo sebelumnya dimana di sebelumnya ada saldo di sisi debit kontrasivable adalah 366.300.000 lalu ada posting dari sales journal juga di sisi sebelah debit yaitu 811.500.000 oke debit ketemu debit nah karena sama-sama debit maka kita jumlakan 366.300.000 ditambah dengan 811.500.000 maka kita letakkan disini saldonya yaitu 1.177.800.000 ini dari sales journal oke sekarang kita masuk yang di sisi kredit yang di sales journal yang debit barusan kita selesai yang kredit disini ada 3 akun oke sekarang kita posting dulu untuk akun 21.500 ke dalam buku besar sekarang kita masuk ke buku besar kita cari untuk kode akun 21.500 kita cari kode akun 21.500 oke disini sudah ketemu 21.500 itu adalah untuk akun PPN Outcome cara sama tanggal 31 keterangannya sales journal ya kita akan memposting dari sales journal ini SJ oke di sales journal tadi untuk kode akun 21.500 atau PPN Outcome itu ada di sisi sebelah kredit yaitu 79.750.000 sehingga kita masukkan di buku besar di kolom posting di sisi sebelah kredit yaitu 79.750.000 lalu setelah itu baru kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya sebelumnya ada saldo kredit 4.500.000 lalu ada hasil posting dari sales journal juga di sisi kredit 79.750.000 sehingga disini kredit ketemu kredit maka kita jumlakan hasilnya kita letakkan di bawahnya yaitu didapat nilai 84.250.000 oke kemudian yang selanjutnya ada kode akun 41.100 kita cari buku besar 41.100 41.100 ini adalah untuk akun sales oke kita masukkan tanggal keterangan dan revnya tanggal 31 sales journal SJ di sales journal tadi akun sales ada muncul di sisi sebelah kredit yaitu nilainya 725.000.000 maka di buku besar kita masukkan ke kolom posting di sisi sebelah kredit 725.000.000 lalu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya saldo kredit 554.000.000 ada posting dari sales journal itu 725.000.000 kredit ketemu kredit kita jumlakan taruh sini letakkan yaitu 1.279.000.000 lalu yang terakhir akun yang muncul di sales journal adalah untuk akun kode 41.400 kita cari buku besar 41.400 oke disini sudah ketemu itu adalah akun frek kolektif kita masukkan tanggal keterangan dan revnya saya masukkan tadi itu pun sama bahwa frek kolektif di sales journal tadi muncul di sisi kredit jumlahnya 6.750.000.000 kita masukkan ke sini di sisi kredit 6.750.000.000 lalu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya tidak ada saldo awal otomatis dari sales journal ini akan menjadi saldo untuk frek kolektif per transaksi yang ada di sales journal yaitu 6.750.000.000 di sisi sebelah kredit ini tinggal memindahkan saja untuk sales journal posting ke buku besar selesai saya rasa sangat mudah seperti itu caranya sekarang kita masuk ke case recep journal oke case recep journal untuk posting ke buku besar sekali kita lihat data yang ada di rekapitulasi di mana rekapitulasi adalah gambaran akun yang muncul di case recep journal kalau kita lihat di case recep journal dari data rekapitulasi di sini ternyata di sisi debit hanya muncul satu akun yaitu 1 strip 100 dan di sisi kredit pun sama 1 akun 1 strip 1300 oke sekarang kita posting dulu yang muncul di sisi debit yaitu untuk akun 1 strip 100 kita masukkan ke buku besar kita cari kode akun 1 strip 100 oke di sini sudah diketahui ternyata di sini adalah untuk akun case in bank kita masukkan tanggal 31 keterangannya adalah case recep journal oke di case recep journal tadi case in bank muncul di sisi sebelah debit yaitu totalnya 905 juta 160 ribu rupiah oke sekarang kita masukkan ke kolom posting di sisi sebelah debit yaitu 905 juta 160 ribu lalu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya ada saldo debit 828 juta 500 ada posting dari case recep journal 905 juta 160 oke di sini debit ketemu debit karena sama kita jumlahkan saja kita letakkan di sini maka case in bank sekarang saldonya adalah 1 miliar 733 juta 660 ribu rupiah oke itu untuk posting case recep journal yang ada di sisi debit sekarang kita posting untuk akun yang muncul di sisi sebelah kredit yaitu 1 strip 1 300 sekarang kita masuk ke buku besar untuk 1 strip 1 300 ini adalah untuk akun receivable oke kita masukkan tanggal 31 keterangannya adalah case recep journal refnya CRJ oke di case recep journal tadi bahwa akun receivable itu muncul di sisi sebelah kredit besarnya 905 juta 160 ribu kita masukkan ke kolom posting di sisi sebelah kredit seperti ini nilainya adalah 905 juta 160 ribu oke sekarang kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya ada saldo akun receivable di sisi debit itu 1 miliar 177 juta 800 lalu ada hasil posting dari case recep journal di sisi kredit oke kalau kita lihat disini saldonya ada di sisi debit ada hasil posting dari sisi kredit disini ada beda sisi nah karena beda sisi maka otomatis debit ini karena nilainya lebih besar maka dikurangkan dengan yang ada di kredit yaitu 905 juta 160 ribu berarti debit ini saldo debit dikurangi dengan posting dari case recep journal di sisi kredit hasilnya didapat untuk saldo con receivable itu adalah 272 juta 640 ribu rupiah oke itu untuk posting dari case recep journal baik debit maupun kredit sudah selesai sekarang kita masuk ke jurnal khusus purchase journal oke sama seperti tadi disini kalau kita lihat di data rekapitulasi bahwa purchase journal di sisi debit itu muncul 3 akun di sisi kredit hanya muncul 1 akun oke sekarang kita posting dulu yang dari debit dulu atau akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit duit oke di debit sini muncul akun 1 strip 1500 kita cari buku besar 1 strip 1500 oke ini adalah untuk akun merchandise inventory oke cara masukannya sama tanggal 31 keterangannya adalah karena kita mau posting dari purchase journal maka keterangannya kita masukkan purchase journal oke di purchase journal tadi merchandise inventory masuk di sisi sebelah debit yaitu 427.500.000 kita masukkan disini di kolom posting di sisi sebelah debit yaitu 427.500.000 lalu kita perhitungkan dengan nilai saldonya saldo sebelumnya ada 420.000.000 di sisi debit lalu disini dari posting purchase journal pun di sisi sebelah debit oke debit ketemu debit ini kita jumlakan didapat nilai 847.500.000 dan selanjutnya untuk yang ada di sisi debit adalah untuk kode akun 51200 kita cari buku besar 51200 oke 51200 kita cari kode akunnya oke ketemu disini adalah flagpad ya kita masukkan kode akunnya sorry kita masukkan tanggalnya keterangannya purchase journal disini PJ gue di purchase journal flagpad ini muncul di sisi sebelah debit dengan nilai 2.250.000 kita masukkan di kolom posting juga di sisi sebelah debit 2.250.000 lalu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya ada saldo debit 8.800.000 lalu ada hasil posting dari purchase journal juga di sisi sebelah debit 2.250.000 oke debit ketemu debit maka kita jumlahkan kita letakkan disini didapat nilai 11.250.000 oke itu sisi debit selesai sudah kita posting semua ke dalam buku besar sekarang kita posting untuk akun yang muncul di sisi sebelah kredit disini hanya muncul satu akun yaitu 21100 sekarang kita masuk ke buku besar kita cari untuk akun 21100 oke kalau kita lihat 21100 ini adalah untuk akun payable oke kita masukkan tanggal 31 keterangannya adalah purchase journal oke di purchase journal akun payable tadi muncul di sisi sebelah kredit yaitu 476.775.000 kita masukkan di kolom posting di sisi sebelah kredit yaitu 476.775.000 lalu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya ada saldo kredit ini pun ada posting dari purchase journal di sisi sebelah kredit kita jumlakan karena kredit ketemu kredit kita letakkan disini ya ketemulah hasil 765.375.000 ya oke saya rasa dengan tiga contoh posting jurnal khusus ke dalam buku besar itu saya rasa cukup ya untuk yang cash payment journal silakan kalian lanjutkan untuk petty cash pun sama kalian lanjutkan dan yang terakhir yang harus kalian posting ke buku besar itu adalah general journal atau jurnal umum jadi yang harus diposting ke buku besar yang pertama ada sales journal lalu cash receipt journal purchase journal cash payment journal lalu ada petty cash dan yang terakhir adalah general journal masing-masing posting semua harus berdasarkan data rekapitulasi yang sudah kalian persiapkan atau kalian buat di jurnal masing-masing ya jadi data rekapitulasi jadi acuan untuk posting ke dalam buku besar oke saya rasa itu ya jika sudah kalian posting semua maka hasilnya kira-kira seperti ini ya untuk cash in bank menghasilkan saldo air 1.127.260.000 kemudian untuk petty cash menghasilkan saldo air 8.700.000 dan seterusnya sampai di bawah ini sudah muncul semua saldo-saldo akhir setelah adanya posting itu untuk interest expense saldo airnya 22.800.000 oke jadi jika sudah kalian posting semua dari jurnal khusus ini tadi ya ke dalam buku besar kira-kira hasilnya seperti ini nah setelah selesai maka masing-masing buku besar ini akan menghasilkan saldo akhir untuk masing-masing akun ya untuk cash in bank saldo airnya ini untuk petty cash saldo airnya yang ini debit 8.700.000 untuk akun receivable saldo airnya itu adalah untuk di sisi debit ada saldo 246.000.000 dan seterusnya nah saldo-saldo akhir ini ya yang dihasilkan dari masing-masing buku besar ini akan kita rekap ke dalam laporan trial belenaton raja saldo 31 Desember ya jadi hasil buku besar yang barusan kita buat tadi hasil saldo akhirnya kita akan rekap ke dalam trial belen 31 Desember 2022 dan caranya pun cukup gampang ya yang pertama disini ada kolom kode nama akun ada debit dan kredit untuk kode dan nama akun silakan kalian masukkan semua nama akun yang ada di daftar akun yang gak ada di soal atau bisa juga nama akun itu kalian masukkan sesuai urutan yang ada di buku besar ini cash in bank lalu petty cash con-receivable lalu allowan for debt for debt dan seterusnya kalian masukkan kesini nah setelah data akunnya atau kode akun dan nama akun yang sudah kalian masukkan baru kalian ambil saldo akhir dari masing-masing buku besar ini misal contoh cash in bank menghasilkan saldo akhir debit 1 miliar 127 juta 260 juta maka ini kita masukkan ke trial billet juga di sisi sebelah debit nilainya sama 1 miliar 127 juta 290 ribu oke lalu yang kedua untuk petty cash disini kalau kita lihat buku besar petty cash menghasilkan saldo akhir debit 8 juta 700 kita masukkan juga di sisi debit yaitu 8 juta 700 lalu untuk akun receivable disini menghasilkan saldo akhir itu di sisi debit yaitu 246 juta kita masukkan di trial billet 31 desember itu pun sama di sisi sebelah debit 246 juta lalu selanjutnya untuk allowance for the full debt ini saldo akhirnya ini sama dengan saldo awalnya itu menghasilkan saldo kredit yaitu 12 juta 800 maka di trial billet ini atau neraca saldo 31 desember itu pun kalian masukkan di sisi sebelah kredit yaitu 12 juta 800 kalian selanjutkan terus untuk mercenis inventory saldo akhirnya kalian masukkan sisi debit store sapes juga sisi debit dan seterusnya dan jika sudah kalian masukkan semua kira-kira untuk trial balance 31 desember hasilnya seperti ini ini adalah recap dari saldo buku besar yang sebelumnya sudah kita buat kita recap dalam itu laporan namanya trial balance 31 desember kira-kira hasilnya seperti ini nah setelah sudah kalian masukkan semua saldo akhir dari masing-masing buku besar ke dalam trial balance 31 desember maka debit dan kreditnya silahkan kalian jumlakan setelah saya jumlah disini ketemu hasil untuk debit dan kreditnya adalah Rp2.793.720.000 saya rasa cukup mudah dalam menyusun laporan raca saldo 31 desember atau trial balance 31 desember ini maupun tadi tahapan dalam proses posting dari jurnal khusus ini ke dalam buku besar saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait jurnal penyesuaian terima kasih semoga ini bisa membantu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh